Intro DPR Deryau meminta Gubernur Riau segerang evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Hal ini atas buntut banyaknya sekolah di negeri yang tidak lolos akreditasi di Provinsi Riau. Anggota Komisi 5 DPR Deryau, Adi Hartati, mengatakan gagalnya otomasi akreditasi sekolah. Tidak sepenuhnya kesalahan dari pihak sekolah. Tetapi disdik Riau yang harus bertanggung jawab lantaran lalai melakukan tugas pendampingan. Dimana pihaknya sudah mengunjungi langsung SMA Negeri Plus untuk mencari tahu fakta sebenarnya. Dimana pihak SMA Negeri Plus Riau sudah melengkapi semua bahan yang diminta untuk keperluan akreditasi. Namun tidak disertai pendampingan oleh Dinas Pendidikan Riau yang tidak melakukan visitasi ke sekolah. Nah itu kan mekanisme tahapan akreditasi itu kan ada yang namanya praakreditasi ya. Praakreditasi ini juga didampingi oleh pengawas, kemudian pengaksesor, dan bahkan bahan SM juga harus melakukan ini, pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang diakreditasi. Nah ini pertama, sehingga proses akreditasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai antara yang dilaporkan dengan fakta yang ada. Di Provinsi Riau terdapat 9 SMA, SMK Negeri yang tak lulus akreditasi secara otomasi. Ya ini SMA Plus Riau, SMA Negeri 3 Tapung Kampar, SMA Negeri 1 Batu Hampar Rokan Hilir, SMK Negeri 1 Reteh Inhil, SMK Negeri 1 Tembilan Hulu, SMK Negeri 1 Merbau Kepulauan Meranti, SMK Negeri 1 Kuala Kampar Pelalawan, SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci Pelalawan, SMK Negeri Pertanian Terpadu Pekan Baru. Randi Saputra melaporkan.